Intro Mantan kuasa hukum Baradae, Deolipa Yumara akan melayangkan surat kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Kamis 8 September 2022 Surat ini dilayangkan untuk mendesak Kapolri mencopot Kepala Badan Resersa Kriminal atau Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirti Pidum Polri, Brigjen Andirian Kuasa hukum Deolipa Yumara Emanuel Herdianto menjelaskan bahwa permintaan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Kabar Eskrim dan Direkti Pidum Menurut Emanuel, kedua perwira tinggi ini diduga melanggar etik karena tidak menahan istri Ferdi Sambo Putri Candrawati yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir J Selain Kapolri, surat permintaan pencopotan Kabar Eskrim dan Direkti Pidum juga ditembuskan ke Menkopol Hukam Mahfud MD hingga Presiden Jokowi Sebelumnya, Putri Candrawati tidak ditahan usai diperiksa penyidik Direkti Pidum Bar Eskrim Polri Dalam pemeriksaan itu, Putri memohon kepada polisi agar tidak ditahan Menurut pengacara keluarga Sambo Arman Hanis, Putri memiliki anak yang masih kecil Selain itu, kondisi Putri disebut masih tidak stabil sehingga pihaknya memohon agar istri Ferdi Sambo itu tidak ditahan oleh bar eskrim Meski demikian, Putri diberikan wajib lapor dua kali seminggu Kepala Inspektorat Pengawasan Umum Polri Komjen Agung Budi Mariotto mengatakan Putri tidak ditahan dengan alasan kemanusiaan Adapun, polisi telah meminta pihak imigrasi untuk mencegah Putri bepergian ke luar negeri Selain itu, penyidik telah melakukan pencekalan terhadap Putri Dan pengacara menyanggupi bahwa kliennya itu akan selalu kooperatif dan ada wajib lapor